Pengasuh Rayanza Malik Ahmad, Susrini ceritakan perlakuan keluarga Raffi Ahmad selama ini. Susrini menyampaikan pengalamannya tersebut di acara Ramadan itu berkah yang dipandu oleh Raffi Ahmad, Nagita dan Ruben Onsu. Susrini, yang memiliki nama lengkap Rini Pardianti, menjadi sosok terkenal setelah bertugas sebagai pengasuh Rayanza Malik Ahmad, anak kedua Raffi dan Nagita. Susrini juga dinilai berhasil mendidik Rayanza menjadi batita yang cerdas, aktif dan pintar. Baru-baru ini Susrini diundang dalam acara Ramadan itu berkah, yang dipandu oleh Raffi Ahmad, Nagita dan Ruben Onsu. Dalam kesempatan itu, Susrini menceritakan awal mula pertemuannya dengan Nagita Slavina, dan bagaimana ia mendapat perlakuan dari keluarga Raffi. Dari proses yang begitu panjang dan banyak hal yang saya lalui, dan akhirnya saya dipertemukan dengan ibu dan bapak yang begitu baik dan menyambut saya sangat welcome. Begitu saya ketemu ibu, ibu langsung menyambut saya, ujar Susrini sembari menangis. Seharusnya, Susrini menjalani karantina sebelum masuk ke rumah Raffi Ahmad. Namun, saat itu Nagita Slavina meminta Susrini langsung bekerja di rumahnya. Padahalkan masih pandemi biasanya kan harus dikarantina dulu, ibu enggak, ucap Susrini. Susrini mengatakan Nagita Slavina langsung memberi kepercayaan kepadanya untuk mengasuh anak keduanya itu. Dengan itu, Susrini merasa nyaman bekerja dengan Nagita Slavina. Ibu langsung memberikan saya kepercayaan, kenyamanan dan saya salut sekali dengan ibu, ujar Susrini. Pun Susrini mengaku kagum dengan Nagita Slavina. Selama bekerja, Susrini mengaku banyak belajar dari seorang Nagita Slavina. Masya Allah banget ibu itu, saya banyak belajar dari ibu, terang Susrini. Sementara itu, Susrini juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Lantaran, selama ini Susrini merasa diterima begitu baik di tengah keluarga Andara. Saya mau terima kasih banyak sama ibu sama bapak yang sudah menerima saya begitu baik, memperlakukan saya begitu baik, jelas Susrini. Selama mengasuh Rayanza Malik Ahmad, Susrini merasa diberi kepercayaan yang besar. Bahkan, Susrini mengaku memiliki tanggung jawab besar pula saat mengasuh Rayanza. Memberikan kepercayaan luar bi saya, karena menjaga Rayanza ini bagaikan saya memegang telur kuning takut pecah, tapi ibu memberikan, kepercayaan, itu semua, ujar Susrini. Dengan ini, Susrini ingin memberikan timbal balik kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Susrini mengaku ingin memberikan yang terbaik bagi Rayanza Malik Ahmad. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi Rayanza, semampu saya, sebisa saya, kata Susrini. Mendengar ungkapan hati Susrini ini, Nagita Slavina memberikan tanggapan. Nagita Slavina juga mengucapkan terima kasih kepada Susrini karena telah menjaga Rayanza. Terima kasih telah menonton!